Yo, hey guys, this is Mike, so let's go Alright, seperti biasa, yang belum subscribe pastikan kalian klik, klik the subscribe button guys Kurang 5 orang lagi loh, 5 ribu subscriber So let's go, klik the subscribe button Sedikit lagi 5 ribu guys, let's go, let's go yuk Susah banget 5 ribu, abis 5 ribu kita ke 10 ribu Which is gak tau sampe kapan nantinya Terus 10 ribu, naik lagi 50 ribu, terus 100 ribu Gila, jauh banget ya Tapi kalau bisa sampe ke 100 ribu sih GG kalian ya Kalau bisa memang GG Oke, terima kasih banyak pokoknya yang udah subscribe, pastikan kalian yang belum subscribe Sekali lagi klik the subscribe button, terima kasih banyak Let's go, the comment of the day Hari ini comment of the day-nya by bro, Ibra Asmi Menurut lu siapa yang masuk khas kan Kroosjan sama Magnussen udah gak di khas Ya, yang masuk ke khas, gue harapkan si pertama driver baru ya Mungkin Mick Schumacher, Calum Island, antara dua itu Atau mungkin Hulk juga gue suka juga Tapi yang gue paling harapin si Mick bisa masuk ke F1 gitu ya Mick Schumacher Jadi kita akan lihat Semoga aja si Mick ya Mungkin di Alfa Romeo juga Karena Alfa Romeo masih ada satu seat ya Karena Juvinancy juga belum diperpanjang kotraknya Dan Kimi juga masih belum jelas So, ya kita lihat aja nantinya kayak gimana Kalau gue sih berharap si Kimi, eh si Mick Schumacher lah ya Oke, itu doang tadi yang bisa gue tanggapin Terima kasih banyak yang udah komen Dan ya, seperti yang kemarin gue bilang kalau hari ini kita akan mencoba Speed-nya Ferrari setelah di update Karena kemarin ada update Ferrari-nya itu diturunin speed-nya ya Ferrari sama khas sama Alfa Romeo kalau gak salah Jadi yang pakai power unit-nya Ferrari itu speed-nya diturunin Oke, jadi kita akan coba lihat Ferrari sepelan apa di sini So, kita langsung aja Oke, kita akan mencoba Solo, Grand Prix ya Dan kita akan menggunakan Charles Leclerc di sini Dan kita akan mencoba Monza Karena ini adalah track-nya Ini adalah track-nya ini ya Track-nya si Ferrari gitu ya AI-nya akan gue turunin Karena gak mungkin gue 110 masih kalah Jadi kita akan mencoba di Kan gue di itu 90, gue naikin 95 Biar lebih real gitu ya Karena kalau di itu gue masih sedikit menangan Jadi kita akan coba 95 ya Lalu 25% race Qualify-nya kita akan one-shot aja So, ya, gameplay setting Weather-nya clear aja Supaya gak usah hujan gitu ya Alright, kita akan start the session Alright Wismilang boys Kita akan lihat Ferrari sepelan apa di sini Wuh, sama Esteban open aja kalah gue Offbeat-nya Ferrari top speed-nya udah berkurang ya Masih di belakangnya Merk Nice Alright Sedikit jauh ya Sekarang Gue sampai Newton Ini gue percobaan pertama ya Tanpa latihan Jadi Ya Kita lihat aja hasilnya Lumayan jauh ternyata gue Ternyata-ternyata gue Posisi berapa kita posisi 14 guys Wow Belakang sekali ya 14 Harusnya memang bisa lebih baik Tapi gak apa-apa Kita akan coba aja Dari posisi 14 Tuh Kenal Gue sama Sebastian Vettel Sama-sama ya speed-nya ya Jadi bener-bener Wow Wow banget sih ini Memang bener Speed gue Vettel aja di posisi 13 guys Gila gak? Oke kita akan mencoba menggunakan anak bangsa ini Sampai sejauh apa-apa kita bisa melaju ya Langsung ditabrakin di belakang-belakang Kita ulang lagi coba Langsung ditabrak-tabrakin ya Oke let's match udah gue nyalain Oke Iya next gue pake Gue akan coba Nyolong sebanyak mungkin Vettel juga nyolong ya Alright Masih berusaha menggunakan IRS Kita naik posisi 10 dan 11 Hampir menabrak Vettel gue Wuhuh Makhler tadi gue tabrak Sorry banget Oke 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 Gue akan coba kejar Vettel di depan Ini akhirnya 95 ya Jadi emang sesuai sama skill gue lagi Skillnya Aku habis dong IRS gue Oke 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 Vettel 1 detik 1,2 detik Di belakang aku ada Carlos Sainz Oleh tadi sedikit ya Oke Oke Satu ya Udah lumayan mendekat gue dengan Vettel Lab kedua ya Boleh Oke Vettel Teman Namun Wow Oke Masih Amin Artif Hai di positif agar berasa kecil Hai Oh Hai 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 dari besar gua kan mengatakan posisi disini hai 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 ada gas di belakang juga oke ada gas di belakang juga oke wow nice whatever itu dua mobil awas kecantol tadi gue kayaknya udah offline oke di posisi 10 gue naik ya oke top 10 kita guys masing-masing pulak black limit dong orang coba bisa kita mengajar lantrol di depan seharusnya risk point lebih kenceng daripada black iron ke sini saya tahu satu kita paling cepat dong wow alright selesai masih berusaha terus mendekat ya makasih banyak perhubungan mobil-mobil di depan waduh track limit lagi oke selesai oke langsung ini parabolika kayaknya lumayan mengejar kita guys somehow tadi ayahnya krisat gak apa tetap 95 ntar gue sek dulu jangan-jangan ayahnya krisat juga oh 95 kok oke oke somehow kita bisa meninggalkan oke oke bertemu dengan perkumpulan mobil-mobil ini guys oke 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 masih oke 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 masih terus di belakangnya Lantro mesin kita lihat Wah kayaknya season depan kayaknya gue bakalan nanti-nanti aja kan ya Kita akan membawa Ferrari kembali kemenangan gitu ya Menuju kemenangan Perjanangan di ke karir gue mau pakai Red Bull Tapi karena Ferrari diturunin gue jadi tergerak nih untuk Nih, di track lurus gue kekala ya speednya Giga Oh, Lantro udah kesapa Alessandra Alphorn lagi nge-fight Oke Lantro masih belum bisa menyalakan Alessandra Alphorn di depan guys Sampai hal dong mobilnya racing pokoknya udah di Naikin ya speednya ya Oh, kita menyudul mobilnya Lantro sedikit tadi Masih sepakul ya Tidak bisa menyalakan Alessandra Alphorn di depan guys Lantro baru saja menyalakan Alessandra Alphorn Oke kita akan coba kita apakah bisa menyalakan di track lurus Which is kayaknya susah banget ya Untuk bisa menyalakan di track lurus dengan Ferrari kali ini Setelah update speednya Ferrari di track lurus Gelek banget guys Tuh, masih udah bisa menyalakan ya dengan LLNRX hai 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 ok senang pun baru saja menyalin lagi mereka guys oke di belakang masih ada jalan yang kita lihat mendekat sepertinya guys karena dua orang kedepan ini betul terus juga menahan gue juga tadi ya oke kita lihat oke langsung gas habis ini ada sebuah Hai gue juga dengan Alexander Albon langsung kita lampau ini gila masuk ke sini juga ternyata ini Ferrari oh langsung dikejar dengan DRS wow 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 aku akan senang gelingin Strain guys follow big group di mobil gua seragam nih begini dong harusnya oke gapapa kita akan saling balik ya masih terdapat ini gila kita cuma sama yang posisi 8 oke 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 nah asli dan baik-baik saja sekarang baru saja oh nice work that brings you up the place oke guys wuh masih lat 6 ya masih dateng dulu kita coba kekejar Lando Nori di sini oke oke masuk ke bitstop banyak bitstop juga ternyata alright kita masuk ke bitstop guys dengan tiba medium banyak bitstopnya Albon 2 bitstop juga oke oke kita mulai oke 2,7 bit dari bitstopnya oke lah ya oke 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 we have 5 laps of fuel remaining kita harus disimpan detik dengan serbio keberesan ini adalah lapangan terakhir ini adalah lapangan terakhir lapangan terakhir lapangan terakhir terakhir ini adalah 2.9 saat ales antara abon masih diri belakang 2 lagi battle sama kufiat dia ini sangat-sangat make sense ya sangat-sangat Ferrari banget sekarang Ferrari udah gak bisa ngacir lagi boss terakhir ini oh gila gandu fiat ya semakin merekat ya branch ini juga udah habis oke semakin merekat di luarkan gila kalau teribu otak baru itu jadi menyentuh dari screen-nya oke mana baru lapangan terakhir kita lihat boss oke kita berhasil defense hampir saja dikejar di lapangan terakhir gila 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 posisi tujuh ya ini memang mobilnya sudah melambat guys driver pada dirinya cara subscribe karena ini kita sekarang di posisi eh 13 posisi 13 so ya tidak podium guys jadi sekarang ini Ferrari ya memang sudah tidak bisa disini eh Ferrari yang kalian lihat sendiri ya kita udah berusaha semaksimal mungkin dan masih saja di eh posisi tujuh ya wow okon dong ya jadi sekarang Ferrari udah tidak kenceng lagi ya di game F1 dan di bawah McLaren di bawahnya racing point juga of course jadi ya buat kalian yang belum subscribe guys sekali lagi bagi mengingatkan klik ke subscribe button pastikan kalian subscribe dan yang udah subscribe terima kasih banyak jangan lupa buat kalian semua like videonya tinggalin komen di bawah dan share kalian dan I'll see you next race on video next nya kita akan lanjutin ke karir kita ya so tungguin aja dan ya I'll see you next race on video bye bye peace out eh guys disini ada video gue yang lain kalian bisa klik bisa tonton yang belum nonton dan di bawah sini ada tombol subscribe yang belum subscribe go click the subscribe button let's go see ya